Mungkin top ini yang bisa bikin top ini jadi lebih rapi, saya simpan aja kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Kansat TV Reaksi Kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang di upload tanggal 11 oleh Dr. Richard Lee Video berdurasi lebih kurang 1 menit ini dibikin judul kayaknya satire ya Kayaknya nyindir gitu Pantes klinik gue selalu rame pakai penglaris kata dia Ini terkait dengan Mas Samsudin ya Mas Samsudin menemukan sebuah entah daun, entah sampah, entah apa ya Gimana kalau kita langsung saja reaksi videonya Apa sih yang ditemukan Mas Udin ketika Dia berada di kliniknya Dr. Richard Lee Kita lihat sama-sama Dr. Richard Lee disuruh menjamkan mata ya Nah semua kru disuruh kesana Sementara Ada seorang Orangnya Samsudin ya Orangnya Mas Samsudin Duduk di sebuah Kursi yang ada mejanya Kita lihat Perhatikan sama-sama Ini meja dengan botol Dia Kayaknya Mengeluarkan sesuatu ya Lengkari merah itu ya Kita hapus lagi Selanjutnya Selanjutnya Mas Samsudin datang ke meja yang sama ya Ini botol yang kita silangi tadi Yang kita masih terletak di tempat yang sama Di kursi tempat duduk Orangnya Mas Udin Akhirnya Mas Udin Kayak Memukul-mukul Tembok Dan menemukan Apa nih Apa nih Kalau orang cava bilang Jadi Sejenis Melati Oh jenis Melati Kata dia Tempat itu Suatu hal yang menjadi daya tarik Dan ini masih ada disini Sebelum Tempat ini dipangun Gimana ceritanya Ini udah ada disini Sebelum tempat ini dibangun Gimana caranya Masuk akal gak Kira-kira Coba deh Netizen Berpikir yang kritis Bagaimana ceritanya Ada di ruangan Ruangan itu belum dibangun Cuman tahun itu udah ada disana Bagaimana ceritanya Orang masang krami Orang Astagfirullah Nazim Lailah Ya mohon maaf Mas Udin Kali ini Saya tidak yakin Ini yang bisa bikin tempat ini jadi lebih ramai Saya simpan aja Kayaknya di Sindir Sama Richard Ini kayaknya tempat ini yang bikin rame katanya Itu adalah angkapan satire Makna yang berlawanan sebenarnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sopernir Sopernir Astagfirullah Nazim Mudah-mudahan Para Netizen Masyarakat Tentunya Bisa menilai sendiri Mana yang bohong Mana yang enggak Mana yang cuman Buat konten Mana yang asli Mana yang sebagai lucu-lucuan Kayaknya buat Dokter Richard D itu adanya Sebagai lucu-lucuan Walaupun Mas Udin Disitu serius Demikian video reaksi Kali ini Mudah-mudahan Video ini dapat Mengedukasi Anda Dan mengetahui Siapa sebenarnya Mas Udin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa